Intro Halo guys, selamat datang di channel KevinMick Kembali lagi sama gue Kevin disini Kita akan lanjut lagi bahas seputar The Mandalorian Please jangan bosen ya Soalnya emang ini adalah salah satu karakter favorit gue di Star Wars Universe Nah, kali ini berbeda dari biasanya karena kita akan bahas helmetnya Yap, ini dia Star Wars The Black Series The Mandalorian Helmet by Hasbro Tanpa basa-basi kita langsung aja bahas tampak depan ada Star Wars The Black Series Foto dari helmetnya Kemudian The Mandalorian Electronic Helmet Lalu beberapa keterangan disini Kiri ada ilustrasi blueprint dari helmet ini Beserta foto dari depan dengan tactical lights menyala Bagian sisi miringnya ada ilustrasi Kanan foto helmetnya dari samping dengan garis-garis ilustrasi Atas ada foto render lagi dari samping Bawah legalisir Belakang ada keterangan mengenai tactical light dan lampu di dalam helmet yang bisa menyala Logo Disney serta Hasbro Langsung aja kita buka Dari atas biar lebih puas Dan ini dia yang kita dapatkan disini Satu booklet manual Satu tactical light Dan satu helmet Mandalorian Tactical lights Sebuah center yang dipasang di bagian sisi kanan dari helmet dinjarin Bentuknya seperti ini Jadi ada part samping dari helmetnya Kemudian bentuk centernya sendiri gak jauh beda ya dengan center-center diri live Ya karena setau gue sejak dulu Biasa Lucasfilm menggunakan berbagai perabotan sehari-hari Yang dimodif untuk props film Anyway untuk baterainya nanti bukan dipasang disini Tapi di helmetnya Nah sekilas dilihat dari part chrome-nya ini Menurut gue sudah cukup akurat ya Chrome namun tidak sampai seperti mirror Dan ini dia helmet The Mandalorian AKA Dinjarin Kita bahas dari tampak keluarnya dulu Dari depan secara bentuk sih sudah mirip dengan aslinya Dari scalp garis-garis helmetnya Bentuk cekungan di part bagian pipi Bagian tengah kepala Dan T-visor-nya juga mirip Rapi banget Garis-garisnya juga crisp Terlihat mewah Dan warna chrome-nya juga oke Seperti yang tadi gue sempat bilang Tampak sisi kanan seperti ini Part ini juga sudah sesuai ya Scalp-nya juga oke Dan dibalik plate ini Terdapat tempat baterainya nanti Sedangkan bagian atas Sedangkan yang atas ini Bisa kita lepas untuk diganti Menjadi aksesoris tactical light yang tadi Tampak sisi kiri Sama saja Cuma part ini tentunya solid Jadi nggak bisa dilepas Tampak belakang seperti ini Terdapat part ventilasinya Bentuknya seperti ini Persis seperti di serialnya Dan ini beneran berupa lubang-lubang Tampak atasnya Cuma seperti ini aja Next kita akan lihat bagian dalam helmetnya Nah dari bagian sisi dalam helmetnya saja Sudah disuguhkan dengan detail-detail Seperti permesinan disini Berupa scalp Namun semuanya berwarna abu-abu Terlihat ya Seperti jalur-jalur kabel Dengan ada bulatan-bulatan seperti ini Visernya memang berwarna gelap Namun masih translucent Jelas Supaya memudahkan kita melihat Selama menggunakan helmet ini Kemudian ada tombol juga Untuk mengaktifkan lightingnya Total ada 3 buah Sculpt sampingnya seperti ini Bagian sisi belakang Ada part seperti bantalan Berbentuk kotak-kotak Berwarna orange Ya ini cukup soft ya Gunanya supaya nyaman Di kepala saat digunakan Masing-masing ada 9 pieces Di kiri dan kanan Lalu ada part Sculpt pelat elektronik lagi disini Nah bagian langit-langit helmet Ada strap juga Buat ngepasin di kepala kita nantinya Kurang lebih bentuknya seperti ini Jadi bagian ini untuk mengencangkan bagian sisi kepala Dan fungsinya seperti gasper Kemudian dibalik strapnya Terdapat bantalan lagi Berwarna orange sebanyak 8 buah Terakhir Bahannya jelas dari plastik Namun treatment cat eksteriornya Super-super bagus Kalau bagian dalamnya ya Begitu aja lah Kita pasang dulu baterainya Jadi part ini Kita tarik saja dari sini Gak susah tapi harus pelan-pelan Jadi sistemnya menjepit ke dalam seperti ini Tapi tenang aja Ditariknya lumayan mudah Hanya harus pelan-pelan Buka dulu skrupnya Dan untuk baterainya Menggunakan ukuran double A Tutup lagi Kemudian bagian atas Ditarik juga pelan-pelan aja Nah Tinggal tancapkan ke bagian sini Setelah terpasang Saatnya kita coba Kita matikan dulu Semua lampu-lampunya Dan Uh Bagian dalam sudah mulai menyala ya Lampu-lampu berwarna merah di dalamnya Kita coba Ubah Uh Jadi berkedip Tombol pertama ya Uh Nice 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 Helmet ini ketika ditaruh Lampunya mati Dan ketika diangkat Nah Lampunya bisa menyala sendiri Nice Coba lagi Coba lagi Nah Ini untuk lampu Dari tactical lightnya Ya Menurut gue sih Cukup terang Tapi memang tidak seterang Center biasa Tapi lumayan lah ya Uh Kalau ditahan tombol lainnya Bisa seperti itu Jadi ada efek Seperti Berpendar dulu Baru menyala terang Kemudian saat mati Juga berpendar dulu Hmm Unik Unik Terakhir gue bakal cobain Di kepala gue dulu Sebagai catatan Size helmet gue Untuk jenis full face Itu berada di size large Oke Hmm Ternyata Masih cukup Nyaman juga Ya Baiklah Masih ada ruang Untuk bagian kepala gue Tapi Untuk visornya sendiri Karena bahannya mungkin Plastik yang Ya Bisa dibilang Bukan kaca ya Jadi agak sedikit Bergelombang saat kita lihat Masuk ke sesi Penilaian Detail Secara eksterior Sudah mirip Dan interiornya Oke banget Event waktu digunakan Cukup nyaman Jelas Lima Paint job Eksterior Oke banget Namun untuk bagian dalam Agak kurang ya Padahal ini helmet Collectible loh Jadi gue kasih skor Empat Aksesoris Sudah oke sih Dengan adanya lampu Bagian dalam Dan tactical lights Menurut gue Masih bisa dikasih Lima Gimmick Hmm Sebenernya masih ada kurang satu sih At least kayak pengubah suara Agar suara kita Seperti dinjarin Atau Seenggaknya ada efek suara Dari helmetnya gitu Sayangnya Kurang banget ya Cuma main di lights aja Jadi gue kasih skor Empat Price Gue dapetin ini sebagai hadiah Dari temen gue Jadi Bingung juga ya Kasih nilainya But Kalau gue cek di e-commerce Saat ini harganya Berada di tiga jutaan Namun Kita coba lihat dulu Harga aslinya di Hasbro Kalau gak salah itu Di sekitar 132 dolar Yang kalau dikurskan Ke Indonesia rupiah Itu di sekitar Dua jutaan Jadi dengan apa yang didapat disini Nampaknya Agak kurang maksimal ya Meski terbilang wajar Jika dilihat Dari harga USD nya Jadi gue kasih skor 4,5 Total skornya Dalam 4,5 Secara eksterior Sudah oke Namun menurut gue Mestinya helmet ini Masih bisa Di upgrade lagi Dengan gimmick Atau at least Penjob bagian dalam Kan gimana pun Ini adalah item collectible So buat kalian yang mau takis Bisa jadiin harga yang gue sebut tadi Sebagai benchmark Oke sekian dulu video unboxing gue kali ini Semoga memberikan info yang jelas Dan tentunya menghibur Boleh bantu dengan like Comment Share Ataupun subscribe Supaya kalian update terus Dengan isi channel ini Thank you for watching See you on the next video God bless you all Bye 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 Terima kasih telah menonton